Pak Assalamualaikum Pak Dengan Pak siapa nih Pak? Pak Firdaus Pak Firdaus, Pak Firdaus tinggal dimana Pak? Saya ngontrak di pintu air Ngontrak di pintu air? Pintu air sampai sini berapa jaraknya? Berapa kilo? 5 kilo ya? Aslinya mana Pak? Jakarta Oh Jakarta asli? Betawi ya Ini Bapak saya lihat tadi dari depan masjid Terus jalan ke sini Bapak bawa bendera Ini dijual apa gimana Pak? Dijual Bapak dari rumah sampai ke tempat tadi itu Yang tempat mangkalnya itu Jalan kaki dari pintu air Ini biasanya berangkat jam berapa? Pulangnya jam berapa Pak? Saya berangkat jam Jam 10 pagi tadi? Ini apa aja yang dijual Pak? Ini dong Pak Bendera Bendera Itu untuk di mobil atau di motor ya? Mobil Mobil ya khususnya ya? Kalau segini berapa Pak? Harganya? 5 ribu Kalau yang ini nih? Yang ketupat? 20 ya? Bukan bikin sendiri Oh bukan bikin sendiri Ini belanjanya di mana? Di Jakarta ya? Jauh juga ya? Ini jadi satu paket Jadi sama ini 15 ribu ya? Antara ketupat merah putih sama bendera ya? Oh jadi 30 Oh ini tadi 20 ini? Oh 10 Enggak 5 ribu 10 ribu Ya 10 ribu 30 Ini Bapak profisinya memang Penjual bendera Apa karena bulan Agustus? Nah Sebelum Agustus pun sudah dagang bendera Oh dari bulan Juli sudah siap-siap ya? Oleh ada Keling Oleh keling Oleh keling kemana-mana Gitu jauh ya? Udah dagang duluan Ini dari Apa namanya? Itu dari tahun kapan Bapak jualan bendera seperti ini? Saya udah Lupa tahun Lupa sih Pak Lupa Saya Dulu saya belum mengangkat kesini Pak Saya mau di sana Jadi kita mau wanita Oh di Kuningan Jakarta Kuningan Jakarta Cikini ya? Bangarai Bangarai Itu Ada 5 tahun sudah jualan kayak gini? Lebih Pak Lebih? Lama ini di sana Pak Di sana di Kuningan itu? Jakarta masih ini Di Bekasi Baru ini Pak Oh Bekasi baru tahun-tahun ini? Bulan-bulan ini Bahkan ya Bulan-bulan ini Nah alasannya Kenapa Bapak kok jualannya bendera Bukan yang lain Karena Bulan-bulan Agustus Oh karena ini Agustus Karena Agustus Bulan-bulan Agustus Sudah selesai Ya Karena Ini Bapak bisa Bapak Oh jadi bandut juga Oh gitu Mangkalnya di Tadi tempat tadi juga? Oh gak jauh Oh jadi Ini karena momennya Menjelang kemerdekaan Republik Indonesia ya Putri yang ke 77 77 77 Nanti setelah selesai 17an Ini pindah jadi Padut Padut Asinya padut Ini saya mau nanya Hari ini sudah dapat berapa? Berapa? Uangnya sudah dapat berapa? Uangnya saya 220 Oh berarti cukup Cukup laris ya Cukup laris Masya Allah Alhamdulillah Oh harus tahu Titik-titiknya Dimana yang Yang rame Umur berapa Sekarang Pak? 58 Punya istri masih? Istri satu kan? Ya Terus anaknya berapa? 6 Yang paling kecil Umur berapa? 11 tahun Masih udah sekolah SD ya? Ya Masih sekolah ya Terus yang paling gede Sulungnya? Sudah keluarga Oh berarti Bapak sudah punya cucu? Cucu 4 Cucu 4? Coba Allah Artinya dengan bisnis Atau dengan dagang ini Mencukupi ya Kebutuhan keluarga ya Alhamdulillah Pak Alhamdulillah ya Sama yang bukan saya Mengharap Iya 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 Gak minta-minta Sama orang nih Poin pentingnya ya Sahabat-sahabat yang saya hitam Rezeki gak tahu Pak Rezeki gak tahu Yang penting kita selalu berusaha Ya Tapi ada yang ngasih juga Kadang-kadang Iya Pak Udah makan belum? Udah Pak ini masih banyak Oh masih banyak Oh gitu Ya Alhamdulillah ya Sehat yang penting sehat itu ya Perlu kita syukuri bahwa Sehat itu Mahal harganya ya Pak Mahal Kalau sudah sakit Itu Biayanya banyak Ya Oh Alhamdulillah Alhamdulillah Enakan dagang Enakan dagang ya Enakan dagang ya Kenapa Panas ya Bukan soal ini Pak Bukan ada udara Mendingan Pak Ini gak ada udara Buka-buka Sampai orang Sengaja buka Oh lagi panas itu ya Oh lagi panas itu ya Lagi panas memang ya Oh hujan pun keringetan ya Apalagi musimnya lagi kemarau panas ya Lagi parah lagi Berat gak sih Pak Maka badut itu Enteng Pak Enteng cuman Oh helm aja Helm yang Yang badut itu ya Iya Cuman panasnya pengapnya ya Oh kelihatan mata aja Iya Ada udara dari sini ya Teman-teman Atau sahabat-sahabat Tensah Hitam Pelajaran Berharga dari Pak Pak Firdaus ini Jika kita selalu berusaha Mencari kehidupan Menjadi pekerjaan Mencari nafkah yang halal Pasti selalu ada jalan ya Pak ya Selalu ada jalan Dan ketika kita Selalu berdoa kepada Allah Insya Allah ada Harapan-harapan yang Akan kita capai ya Pak ya Intinya jangan pernah putus asa Terus berusaha Secara maksimal Sampai ketemu jalannya Insya Allah Pada saatnya Akan mendapatkan Sesuatu yang kita inginkan Yang kita cita-citakan Bapak Terima kasih Sudah Mau ngobrol-ngobrol sama kita Saya juga Dapat pelajaran Berharga Dari Bapak Saya ikut senang Dengan Bapak Selalu berjualan Kreatif ya Pak ya Tidak meminta-minta Kepada orang lain Buat kerja keras Semangat Pantang menyerah Dan Alhamdulillah Hasilnya cukup Memuaskan lah ya Untuk Menghidupi keluarga ya Sekarang itu saya akan Berbagi juga dengan Bapak Ini Pak Sedikit terjeki juga Ingin Saya tambahkan Untuk Bapak ya Tidak banyak Ini Tolong diterima Ini dari Tim Lensa Hitam Silahkan diterima Sama-sama Terus yang kedua Ada juga Kenang-kenangan Ini ada Makanan Ada minuman Sedikit ya Terus ini ya Terus ada juga Ini apa Kaos Kaos dari Tim Lensa Hitam Ini ada Parcode nya Bisa di scan Atau bisa di Subscribe lah ya Insya Allah Kita Sama-sama berbagi Meskipun dengan Segenap Kekurangan Dan Sekedar Kemampuan kita Ini luar biasa Allah sangat mencetai Orang-orang yang Menafkai keluarganya Dengan cara yang halal Mendidik anaknya Dengan Cara yang baik Sehingga Mengantarkan Putra-puturnya Menuju Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Pak Firdaus adalah Iktibar buat kita semua Orang yang selalu berusaha Dan mencintai keluarga Dengan memberikan Nafka yang Halal Mudah-mudahan Pak Firdaus Sehat selalu Istiqamah dalam Beribadah Dan Rizkinya makin luas Makin barokah Amin Ya Rabbul Alamin Baik terima kasih ya Pak Mohon pamit kami Assalamualaikum Saya dulu lupa ya Duluan ya Ya baik Selamat menikmati Selamat menikmati